Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh beban normal atau gaya normal pada ban terhadap gaya geseknya Jadi pengaruh gaya normal terhadap gaya gesek atau gesekan antara ban dengan jalan Nah untuk menunjukkannya kita perlu kurva yang menunjukkan hubungan antara gaya gesek dalam hal ini adalah gaya pengereman Sama nanti kalau kita ingin gaya traksi juga sama, ini bisa gaya traksi ataupun gaya pengereman Nah karena dalam contoh ini kita gunakan gaya pengereman atau breaking effort maka kita hubungkan dengan skid Kalau ini kita analisis yang traktif effort atau gaya traksi maka yang sebelah mendatarnya adalah slip Nah ini contohnya adalah ban trek dengan ukuran ban nya adalah tebalnya adalah 10 inci kemudian ukuran peleknya adalah 20 inci dalam aspal kering Nah ini diparasikan yang paling bawah ini adalah gaya normalnya 9,45 kN kemudian yang atasnya adalah 24,8 kN dan yang paling besar adalah 40,9 kN Nah dilihat dari kurva ini yang menunjukkan hubungan antara breaking effort dengan skid berarti Jadi cara pengujiannya kira-kira seperti pada yang kecepatan yang video sebelumnya yaitu pada roda depan dan belakang kita pasang sensor putaran roda baik roda depan maupun roda belakang Nah karena ini merupakan pengereman berarti kita anggap aja ketika kita lakukan pengujian yang roda depan dirim, roda belakang tidak dirim Nah sehingga kalau kita jalankan kendaraan tersebut kemudian kita rem dari awal kita rem sampai dia mengalami lock Itu berarti terjadi perbedaan putaran antara roda yang tidak dirim dengan yang dirim Nah dengan rumus yang seperti pada video sebelumnya yaitu skid itu dirumuskan adalah perbedaan, prosentase perbedaan putaran roda antara yang dirim dengan yang tidak dirim Nah itu nantikan ketemu skid Nah selama proses dari awal mulai dirim sampai dia mengalami sliding yaitu di skid 100% itu kita ukur gayanya, gaya pengeremannya atau gaya dalam arah longitudinalnya Nah dalam buku yang saya baca yaitu bukunya JJ Wong ini tidak dijelaskan bagaimana cara mengukur gaya pengereman, saya tidak tahu lebih detailnya Nah kita bahas hasilnya aja Nah kita mulai dari gaya normal yang paling rendah yaitu yang 9,45 kN Ini kita lihat, yang perlu kita lihat adalah puncak dan posisi puncak dan nilai gaya geseknya, gaya gesek atau breaking effortnya Nah untuk yang paling rendah yaitu yang gaya normalnya paling kecil yaitu 9,45 kN Itu puncaknya terjadi sekitar di sepuluhan hampir 10 kN pakai yang ini ya Nah puncaknya ini terjadi di kira-kira di 20% skid Dan slidingnya lebih rendah Nah jadi yang pertama-tama yang kita perlu garis bawahi adalah yang puncaknya dan posisi puncaknya Puncaknya ada di 10 kN kemudian dia terjadi di skid 20% Itu untuk yang paling rendah gaya normalnya yaitu 9,45 kN Kemudian ini berarti pengujiannya dilakukan pada ban yang sama, tekanan yang sama, kemudian kecepatannya juga sama Ini hanya beda gaya normalnya saja Nah untuk yang ban normal yang kedua yaitu yang lebih besar yaitu 24,8 kN Itu puncaknya di sekitar 20,5 kN Yang anggap saja di 22,5 kN Itu terjadi puncaknya di sini sekitar kira-kira di 20 kN lebih Ini kan anggap saja ini 20 pas Puncaknya yang ini agak bergeser ke kanan sedikit Jadi ini lebih dari 20 kN Jadi ketika kita tambahkan gaya normal pada ban itu menyebabkan gaya gesek maksimalnya lebih besar Dan posisi skidnya pada saat gaya gesek maksimal itu lebih besar dibanding dengan skid pada gaya normal yang lebih kecil Kemudian yang terakhir Sekitar 40,9 kN Gaya normalnya itu puncaknya ada di 32,5 kira-kira di sini Dan posisi puncaknya itu juga lebih geser lagi, lebih gegeser kanan dibanding dengan yang kedua Yang keduanya ada di sini, dia puncaknya ada di sini Jadi lebih bergeser sedikit Jadi antara 1, 2, dan 3 itu nilai skidnya di puncaknya itu semakin besar-semakin besar Ini yang pertama skidnya di 20, ini lebih dari 20 Ini lebih besar lagi dibanding dengan yang ini Nah oke itu adalah hasil dari kurva ini Sehingga kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi gaya normal, semakin besar gaya normal Maka gaya geseknya akan semakin besar dilihat dari puncaknya ini Kemudian selain itu nilai skid saat gaya gesek maksimalnya itu juga lebih besar Jika kita meningkatkan gaya normalnya Kita lihat gaya normal yang skid di puncaknya Puncak di 9,4 kN itu ada di 20, yang ini ada di skid lebih dari 20, yang ini lebih besar lagi Jadi ada dua kesimpulan, semakin besar gaya normal, semakin besar gaya pengereman Atau gaya geseknya Kemudian nilai skidnya pada saat gaya gesek maksimal itu juga lebih besar Jika kita meningkatkan gaya normalnya Nah di buku dijelaskan seperti ini bahasanya Jadi nilai longitudinal stiffness CS itu meningkat dengan meningkatnya normal load Nah longitudinal stiffness CS itu adalah kemiringan Atau slope dari kurva sebelum puncaknya di awal-awal Di awal-awal dia direm Itu adalah longitudinal stiffness Karena kan ini gaya pengereman Jadi dia adalah gaya dalam arah lurus Sehingga dinamakan dengan longitudinal stiffness Kekakuan longitudinal Nah karena di puncaknya itu Jadi semakin besar gaya normal itu menyebabkan kemiringannya itu juga semakin besar Kita lihat disini Ya karena kan nilai maksimalnya itu Di nilai posisi maksimal itu di sekitar 20% Dekat-dekat dengan 20% Jadi posisi skidnya itu hampir sama Tetapi maksimalnya berbeda sehingga menyebabkan kemiringannya juga berbeda Kemudian semakin besar gaya normal Kekakuan arah longitudinalnya atau CSnya semakin besar lebih Yang ini yang kedua ini lebih miring dibanding dengan yang pertama Kemudian yang ketiga itu lebih miring dibanding dengan yang kedua Kemudian penjelasan di buku juga seperti ini ditambah penjelasannya Gaya normal semakin tinggi itu menyebabkan panjang kontak semakin tinggi Ya kalau kita bayangkan Kalau kita ban itu dikasih gaya normal yang lebih kecil Berarti kan dia Apa ya Panjang kontak Panjang kontak yang menyentuh jalan itu akan semakin panjang Karena kan dia semakin menekan Semakin dia terdefleksi atau terdeformasi Jadi semakin besar gaya normalnya Panjang kontak panjang akan semakin besar Nah kalau kita inginkan lagi Berdasarkan rumus dari Julian Theory itu diketahui bahwa gaya gesek Itu sama dengan KT lambda LTI Kalikan I tambah LTI per 2 lambda Ini untuk yang rumus slip Untuk yang gaya traksi KT itu adalah konstanta Lambda konstanta juga Nah LTI ini adalah panjang kontak patch Panjang kontak patch I adalah slip Nah KT konstant Lambda konstant Nah LTI itu panjang kontak patch Sehingga untuk memperoleh nilai gaya gesek yang sama Jika panjang kontak patch itu meningkat Karena akibat dari gaya normal yang lebih besar Maka gaya kontak patch meningkat Maka akan menghasilkan slip yang menurun Jadi untuk menghasilkan gaya gesek yang sama Ketika panjang kontak patchnya itu lebih besar Itu menyebabkan I nya turun Efek sama LT sama Berarti I nya turun Supaya menghasilkan efek yang sama Jadi untuk menghasilkan gaya gesek yang sama Misalkan di sini Di nilai sini Di sini lah Misalkan di 2 Di 2 itu kalau gaya Gaya normalnya itu lebih besar Itu menghasilkan nilai skit yang lebih kecil Di 2 di sini Untuk yang ketiga ini ada di sini Kemudian untuk yang kedua itu Gaya gesek lagi kanan Untuk yang ketiga dia paling yang kanan Jadi nilai skitnya untuk Gaya pengareman yang sama itu Semakin besar Untuk gaya normal yang semakin kecil Nah untuk penjelasan Ini penjelasan dari buku Berdasarkan rumusnya Sekarang bagaimana kalau kita Gunakan prinsip gesekan Ini dari pendapat saya sendiri Semoga tidak beru Jadi kita tahu dari pelajaran SMP Bahwa gaya gesek itu adalah Mu kalikan N Dimana Mu adalah Keosin gesek yang puncaknya ini Kalikan N gaya normal Sehingga ketika kita Tambahkan nilai N nya Dengan keosin gesek yang sama Itu akan meningkatkan gaya gesek Nah semakin Jadi Yang ini kenapa Kenapa Semakin besar gaya normal Kenapa semakin besar gaya normal Menyebabkan gaya gesek yang semakin besar Karena yang nirmus ini Semakin besar gaya normal Dengan keosin gesek yang sama Maka menghasilkan gaya gesek yang semakin besar pula Nah kita asumsikan tekanannya sama Untuk tekanan ban yang sama Ini ya Yang kita lihat Kurvanya Ini adalah hasil dari Ban yang sama Dengan tekanan yang sama Kita lihat bahwa Gaya gesek maksimalnya Efeks maksimalnya Di puncaknya itu Itu terjadi pada slip yang hampir sama Kita lihat ini 20 Ini juga Meskipun kegeser ke kanan Lebih besar Tetapi dia masih dekat-dekat dengan yang Gaya normal yang lebih kecil Dekat-dekat 20 Jadi Gaya gesek maksimalnya Karena tekanan sama Maka gaya gesek maksimalnya Terjadi pada saat slip atau skit yang hampir sama Nah sedangkan gaya geseknya Gaya gesek maksimalnya berbeda Maka menghasilkan slope yang berbeda Slope adalah Ini yang kita bahas tadi ya Karena Ini posisi skitnya itu hampir sama Tetapi Maksimalnya berbeda Berarti Menyebabkan kemiringannya juga berbeda Atau Longitudinal stiffnessnya Slopenya Nah ini adalah pengaruh Bukan normal terhadap gaya Pengereman atau gaya gesek Atau gaya traksi Sama saja Nah sekarang Ini adalah Setelah tabel nilai keefisien gesek Untuk Bahan Bahan truk Pada Jalan asfal yang Concrete environment ini Jalan beton Untuk jalan beton Untuk jalan beton yang Yang kering dan yang basah dibandingkan disini Bisa dilihat Tapi kesimpulannya adalah Kita bisa cari perbandingan Antara keefisien gesek puncak Keefisien gesek puncaknya Dan keefisien gesek slidingnya Keefisien gesek peak Dan keefisien gesek slidingnya Mu P dan Mu S nya Nah untuk jalan kering Berdasarkan dari tabel ini Itu Mu P nya Kefisien gesek puncaknya Itu sama dengan 1,4 Kefisien gesek slidingnya Ya ini Ini Dengan kecepatan yang Cukup tinggi Yaitu Standarnya adalah 40 mile per hour Atau 64 km per jam Itu Yang slidingnya itu Pasti lebih rendah Dibanding dengan yang peaknya Nah sehingga Bisa kita Asumsi Bisa kita simpulkan Dari data-data ini Bahwa Untuk jalan yang kering itu Peaknya itu 1,4 dari yang slidingnya Sedangkan untuk jalan basah Itu peaknya itu Dari 1,3 Sampai 1,6 Slidingnya Nah sedangkan Tidak ada perbedaan Antara Ban bias dan Ban radial Nah kita Sudah bahas di video sebelumnya Bahwa Konstruksi itu Tidak mempengaruhi Keefisien gesek puncaknya Maupun keefisien gesek slidingnya Ini terbukti lagi Di tabel ini Bahwa pada Ban bias itu Mendekati atau Bersama dengan Ban radial Nah perbedaan yang Signifikan antara Keefisien gesek Peak dan keefisien gesek slidingnya Itu perlu diketahui Untuk menghindari Lock up Atau Menghindari Roda mengunci ketika direm Atau istilahnya adalah Skit 100% Itu untuk kasus yang Pengereman Atau kita bisa Bisa gunakan juga Ketika kita mengetahui Mu P dan Mu S nya Mu Peak dan Mu Sliding nya Itu kita gunakan Untuk menghindari Roda spinning Spinning itu Ketika kita kena torsi Pada roda tersebut Ini roda penggerak Artinya spinning itu Dari slip 100% Jadi roda itu bergerak Berputar Tetapi kendaraan Tidak berjalan Itu adalah spinning Kalau yang skit itu Berarti direm Roda berhenti Tetapi kendaraan Masih berjalan Nah Dengan mengetahui Mu Perbedaan Mu Peak Mu Peak dan Mu Sliding nya Itu kita bisa gunakan Untuk dasar Pengembangan Anti-lock break system Untuk kasus yang skit ini Atau Traction control system Ini di buku J.Y.Wong Itu dibahas di Bapak apa ya Bapak ampere akhir Itu ada dibahas sendiri Bagaimana ABS Dan traction control system Itu bekerja Ini perlu kita ketahui Dasarnya adalah Kapan dia mengalami sliding Dan kapan dia Pada di posisi peak nya Nah itu adalah Pengaruh dari Gaya normal Terhadap Gesekan band dengan jalan Dan juga kita Ketahui Pentingnya Kita mengetahui Posisi peak nya Atau nilai dari Koeffisien gesek Puncak nya Dan koeffisien gesek Sliding nya Nah demikian video kali ini Di video selanjutnya Kita akan bahas tentang Roda ketika kita gunakan Untuk berbelok Nah apa yang terjadi Pada band tersebut Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu